Hasil-hasil dramatis mewarnai hajatan Boxing Day di Liga Inggris. Salam Sport One! Kabar Arena kembali hadir dengan rangkaian informasi olahraga paling sensasional. Bersama saya Prima Alvernia. Cristiano Ronaldo memaktenkan diri sebagai pemain terbaik abad 21, mengalahkan Lionel Messi dan Mohamed Salah. Pengandunggerahan gelar berlangsung secara spektakul. Bukan cuma Ronaldo yang menjadi bintang di pagelaran Dubai Awards, tapi sang kekasih Jordina Rodriguez bikin salfok alias salfokus para netizen. Kami sajikan kabar lengkapnya di Bidadari Arena. Manchester United gagal meraih kemenangan di Boxing Day. Kapten mereka dibully karena bermain seperti orang mabuk. Oke, kita menuju ke Liga Inggris. Langkah Liverpool tak semulus musim lalu. Bahkan The Rest dihantui krisis pemain. Tak hanya MU dan Liverpool yang melempem di Boxing Day. Kandidat juara lainnya Tottenham Hotspur juga bermain buruk. Tapi mereka melahirkan seseorang. Siapakah dia? Kita simak di segmen Man of the Match. Perjuangan para biker wanita yang jatuh bangun bermandi lumpur dalam lomba balap sepeda UCI Cyclocross World Cup di Belgia menjadi buah bibir para penikmat olahraga. Langsung saja kita lihat aksi mereka dalam segmen Sport Viral berikut ini. Usai tiba di Spanyol, hari ini tim NAS U19 langsung menggelar latihan perdana di bawah pimpinan pelatih. Langsung saja kita simak berikut ini. Catatan olahraga sepanjang tahun 2020, timak kali. Masih di kabar arena tentunya, pemirsa tahun 2020 segera usai. Lalu ada catatan apa saja dari dunia olahraga sepanjang tahun ini? Kami akan menyajikan Kaledoskop Arena dalam 3 sesi. Mulai hari ini hingga Rabu mendatang. Dan inilah Kaledoskop Arena Internasional Januari hingga April. Sama halnya, seperti olahraga internasional, sejumlah event nasional pun mengalami penundaan akibat pandemi virus corona. Dan langsung saja kita menuju ke Kaledoskop Arena Nasional dari Januari hingga April 2020. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresimikan dua lapangan latihan berkualitas standar FIFA yang merupakan bagian dari pembangunan Jakarta International Stadium. Ya, bertepatan dengan momen Hari Raya Natal, Ketua Umum Klami Pusat Marciano Norman mengunjungi kediaman legenda Tinci Indonesia alias Fikal. Apa kabarnya alias Fikal? Kita saksikan di kabar berikut ini. Penyambutan spesial dilakukan warga Sangkarni Huta Baligi, Sumatera Utara ketika putra kebanggaan mereka, Adi Rominto manurung kembali ke kampung halaman dengan membawa sabuk juara One Pride. Bahkan, seremoni pemberian ulos diberikan kepada pengjuara kelas terbang ini. Kota Pati akan memiliki wakil dalam berkompetisi di Liga 2 musim mendatang setelah secara resmi Klub Putra Savin Group atau PSG Pati diluncurkan pada Sabtu lalu. Dan kabar dari Pati ini pun sekaligus menutup. Jumpa kita di kabar Arena Malam. Saya Primal Fernia, mewakili Kuriang Pertugas Pami. Terima kasih dan salam sport, man.